Sosok Agus Herbin, suami tikam istri live FB, nikah setahun sakit hati sering dihina dan cemburu. Sosok Agus Herbin Tambun, suami tikam istri live di Facebook. Agus Herbin Tambun, 47, harus menerima konsekuensi setelah menghabisi nyawa istrinya sendiri Hertalina Bersiman Juntak, 46, saat tengah karaoke live di Facebook. Hertalina luka dengan sekujur badan akibat ditusuk secara membabi buta oleh Agus. Adapun akibat perbuatan tersebut, Agus terancam dengan hukuman 15 tahun penjara setelah dijerat pasal 338 subsidir pasal 351 ayat 3. Kejadian pembunuhan tersebut sontak membuat heboh warga di Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dalam kesehariannya, Agus diketahui berprofesi sebagai penjual bebek. Setiap harinya Agus bekerja memelihara bebek, sedangkan Hertalina istrinya hanya ibu rumah tangga. Agus sendiri dikenal tak terlalu akrab dengan lingkungan tetangga. Korban dan Agus baru satu tahun menikah. Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Doni P. Simatupang pun mengungkap pengakuan pelaku usai ditetapkan jadi tersangka. Dari pengakuan tersebut terkuak motif pelaku tega membunuh istrinya itu. Kepada penyidik, pelaku mengurai pengakuan mengejutkan soal motifnya menikam sang istri. Agus menyebut ada dua motif kenapa ia jengkel dengan istrinya. Pertama karena sakit hati dihina, kedua karena cemburu. Motifnya kejadian ini si tersangka sakit hati karena sering dihina dan cemburu karena korban masih berkomunikasi dengan mantan suaminya, ibu AKP Doni P. Simatupang. Menurut tersangka, si korban itu sudah sering menghina dan masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Dan tersangka menaruh cemburu, dendam kepada korban, i sambungnya. Adapun terkait insiden penikaman, pelaku mengaku tidak pernah merencanakannya. Agus spontan saja mengambil pisau di dekat korban dan langsung teringat dendamnya yang membara. Terima kasih telah menonton!